Pemirsa pemerintah Kabupaten Madiun mengirimkan 74 atlet dari 17 cabang olahraga untuk mengikuti Parprov Jawa Timur yang akan digelar di Kabupaten Jember, Bodowoso, Lumajang, dan Situbodo. Gelaran pekan olahraga tingkat provinsi tersebut mulai 25 Juni hingga 3 Juli 2022. Sebanyak 74 atlet dari berbagai macam cabang olahraga di Kabupaten Madiun mengikuti apel pemberangkatan peserta pekan olahraga Provinsi Jawa Timur di Pendobo Mudagraha Pemkap Madiun. Ketua Kontingen Parprov Kabupaten Madiun, Bambang Uryono mengatakan jika pihaknya mentarjetkan naik peringkat dari peringkat 35 menjadi peringkat 25 dengan perolehan 4 medali emas, 5 perak, dan 10 perhunggu. Rencaranya dari 74 atlet tersebut akan ikut ambil bermain di 17 cabang olahraga. Setidaknya ada 7 cabar yang diunggulkan untuk memperoleh medali emas di antaranya biliard, judo, gulat, pencak silat, karate, angkat berat, dan atletik. Target naik peringkat dari peringkat ke 35 menjadi ke 25 dengan perolehan 4 medali emas, 5 medali perak, dan 10 perhunggu itu targetnya. Bupati Madiun yakin dengan persiapan latihan yang cukup panjang para atlet dari Kabupaten Madiun mampu bertanding secara maksimal dengan atlet-atlet daerah lainnya. Mereka bisa tampil olahraga tepas dan akhirnya bisa tampil maksimal karena ya itu menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Madiun. Gelaran pekan olahraga tingkat provinsi akan digelar di Kabupaten Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo mulai tanggal 25 Juni hingga 3 Juli 2022. Tova Pradana, JTV Madiun